Kucang terima kasih kaosnya sangat pas sekali ini adalah AeroStamp yang kita buat kemarin saya buat lagi di rumah bertemu lagi dengan saya Imam Syafi'i dari hobi cerdas ada yang menanyakan apakah bisa pesawat tenaga karet AeroStamp kita terbangkan di ruangan kecil seperti ini lebarnya 2,8 meter pertama AeroStamp yang saya produksi dan saya perjual belikan kit laser cuttingnya itu ada dua pilihan karetnya 1,6 mm dan yang kedua adalah 2,4 mm apa yang membedakan karet 1,6 mm itu unit jika sudah dibangun atau sudah dirakit tanpa karet jika ditimbang adalah 3,5 gram hingga 4 gram kurang lebih ringnya di sekitaran 3,5 gram sampai 4 gram kemudian karet 2,4 unitnya tanpa karet jika sudah dirakit atau sudah dibangun kalau ditimbang beratnya berkisar diantara 4,5 gram naik turun ya kemungkinan besar sampai 5 gram nah kalau karet 1,6 mm karena dia ringan maka dia bisa kita terbangkan di ruangan atau di kelas bukan ruang tamu ya usahakan karena semakin kecil ruangan durasinya semakin pendek nah itu usahakan terbang di kelas atau mungkin di gedung yang tidak terlalu besar kemudian kalau karet 2,4 mm karena torsinya besar juga maka dia lebih cepat mencapai titik ketinggian tertentu sehingga gedung lebih tinggi itu lebih bagus durasinya mana yang terbaik 1,6 atau 2,4 1,6 mm jumlah putaran karet lebih banyak sehingga durasinya bisa dikatakan lebih lama akan tetapi karena kayunya lebih ringan unitnya lebih ringan artinya rangka-rangkanya juga lebih ringan maka butuh kehatian dalam membangunnya membawa ataupun ketika menyimpan di dalam kota nah kalau untuk ruangan yang lebih kecil seperti ini ini adalah ruangan kerja saya baru pindah jadi masih sangat berantakan sekali banyak yang belum saya display dan belum saya tempatkan di tempat yang semestinya kita akan menerbangkan aerostam akan tetapi dari 60 kit aerostam yang saya produksi biasanya ada satu atau dua itu ada bagian kayu yang sangat ringan sekali sehingga tidak cocok untuk kita perjual belikan dengan karet 1,6 terutama untuk teman-teman pemula nah itu biasanya saya rakit sendiri seperti ini ini barusan selesai ini beratnya pesawat atau tanpa karet ya itu hanya 3 gram bisa nggak kita terbangkan di ruangan kecil ini? pasti bisa meskipun durasinya juga pasti berkurang kemudian yang saya lakukan supaya dia terbang dengan radius putar radius belokan ya yang lebih kecil skewnya saya tambah jadi ini lebih ke depan ini lebih ke belakang saya tambah sedikit supaya dia tidak belok ke kiri menukik liftnya saya tambah dengan cara elevator saya naikkan sedikit sorry stabilizer saya secara keutuhan atau tail group itu saya tekuk ke atas di kayu ini oke ya kemudian supaya belokannya stabil trus atau sudut baling-baling itu saya miringkan ke kiri lagi biasanya menggunakan 1 derajat atau 2 derajat yang ini kemungkinan besar sampai 4 atau 5 derajat jadi dia serong kiri untuk kestabilan arah atau radius putarnya karetnya tetap 1,6 mm kita coba putaran pertama percobaan pertama kita menggunakan putaran karet yang tidak banyak ya kita coba mungkin sekitar 300 kali atau 300 putaran karet saya bikin video ini sekitar jam 12 malam kenapa ada beberapa ventilasi udara yang bisa membuat angin masuk turbulensi di dalam meskipun anginnya kecil 300 putaran karet 300 putaran karet ruangan yang lebih kecil jelas trimmingnya atau kita settingnya terbang supaya maksimal di ruangan itu lebih sulit lagi lensa kamera saya ganti menjadi ultra wide oke kemudian saya naikkan sedikit oke kemudian setelah saya bergerak ada angin kita tunggu sebentar beberapa detik supaya anginnya sedikit hilang 300 putaran karet aero stem kalau kita bergerak cepat maka bisa dipastikan ada turbulensi ini saya rasakan ada sedikit angin masuk entah dari mana mungkin bawah pintu nah terbentur sudah terbentur satu kali kemudian durasi terbangnya ketika tadi mencapai sudah hampir turun ya itu apa ya istilahnya cukup pendek durasi terbangnya putaran karet mungkin tersisa sekitar 50-70 kali kita coba dengan putaran karet yang lebih banyak resikonya adalah ya karena banyak obstakel bisa dipastikan terbentur berulang kali kalau terbentur berulang kali yang jelas diulang 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 dan kita harus paham arah angin segala macamnya biasanya masuknya dari bawah pintu atau ada ventilasi kecil 400 putaran karet wah terbentur iya seperti itulah sekali terbentur dia langsung terbangnya kocar kacir jadi kita harus ulang jadi kita harus ulang untuk mendapatkan terbang yang bagus tanpa bentuk benturan dan lain-lain itu sangat sulit sekali terutama pesawat yang lebih besar meskipun dia lebih ringan tetapi angin yang dihasilkan dari baling-baling itu sendiri bisa mengakibatkan turbulensi kepada pesawat itu sendiri setelah dia berputar satu atau dua kali setelah dia berputar satu atau dua kali 900 kali putaran karet saya kira masih mampu dengan metode atau teknik penggulungan yang benar ini saya lihat asap dia bergeser ke arah sini jadi kemungkinan besar angin masuk dari ventilasi ruang tamu masuk pelan kita coba lagi naik naik oke hampir terbentur terus iya terbentur langsung kocar kacir iya iya jadi memang cukup sulit apalagi ruangan saya hanya 2,8 dikurangi apa ya gorden kemudian display pesawat termasuk softbox seperti ini ini softboxnya tidak terlalu terang hanya 40 Watt kali 2 yang satu saya tempatkan di sini kita lanjutkan lagi putarannya putaran karetnya tadi 500 kita naikkan 600 torsi lebih besar kemungkinan besar juga berpengaruh terhadap kekuatan motor stick ini kalau penggulung penggulungan karetnya terlalu banyak dan motor sticknya terlalu lemah maka tertekuk ke bawah insiden stabilizer menjadi plus semakin naik eh sorry semakin turun karena plus ya insidennya maka di terbang pertama dia langsung bisa langsung menukik 600 putaran karet 600 putaran karet karet manual ini torsinya lebih besar anginnya kencang sekali saya rasakan dari sana kita tunggu sebentar ok 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 bisa terbentur plafon atau dinding jika motor sticknya bagus sesuai dengan torsi karet atau tension karet nah levelingnya lama nah 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 ya jadi seperti itulah pesawat tenaga karet aerostamp jika kita terbangkan di ruangan yang sangat kecil maka dia harus kita bangun atau kita buat lebih ringan lagi paling bagus adalah di angka 1,2 gram kalau untuk fun kalau untuk kompetisi saya kira regulasinya untuk aerostamp sudah cukup untuk di Indonesia terutama untuk teman-teman pemula terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi terima kasih